Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin, di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian Golden Star lagi cuy, masih di wooforce ya terakhir kita itu udah sampe di battle of healing cuy jadi misalnya kalian sudah membereskan semua Golden Star di attack sebelumnya disini cuma butuh ngelarin Golden Star doang buat buka rute hypothetical ya cuy jadi disini skip aja kita langsung ke pursuit at shou chun cuy nah disini ada Golden Star yaitu objektifnya adalah mengalahkan Zhang Liao sebelum Din Feng dapat terisolasi atau dia terjebak lah, nanti disana dia bakalan mati sama Zhang Liao kalau kita gak menyelamatkan si Din Feng cuy perubahan dan efeknya ini memungkinkan Din Feng muncul di pertempuran selanjutnya pertempuran yang dimaksud adalah di mana cuy, gak ada Din Feng gak tau lah ya Din Fengnya ini muncul lagi dimana oke, jadi kita langsung ke pursuit at shou chun disini kalian bebas sih pake apa tapi disini gua bakal coba pake si Sunci aja cuy kita bawa X weaponnya yaitu Tonfa Icicle Tonfa dan Infernal Tiger jadi bintang 5 nya gak kepake ini bintang 3, ini bintang 2 oke, dan langsung aja skillnya gua bakal bawa si Tonfa nya karena dia ketika menggunakan Tonfa mengeluarkan Windrill atau angin topan lah atau angin pusaran angin di sekitar pada saat dia memukul cuy jadi menurut gua skill Windrill ini paling the best deh kalau di dinasti warrior 8 ya dibanding dash, shadow, satu lagi apa lupa gua jadi disini gua bawa Tonfa, attack boss, akurasi, sama Mike T. Roar dan kita bakal langsung aja ke battle nya oke, disini skip kita langsung maju oke, disini skip kita langsung maju pertama kita salahkan si Zamba jadi Windrill yang dimasuk tuh angin-angin pada saat kita memukul oke, sudah beres kita maju lagi ke depan karena disini rame ya gua bakal setirit aja aduh gak mati si Mansongnya boom syarap doang pak oke, kita maju lagi jadi disini awal mula si apa si Sun Quan memimpin Wu Force tuh ya disini si Sunce nya bakal ngasih pemimpinan dia ke Sunce nah, dibelakangnya itu eh, si Sunce bakal ngasih pemimpinan dia ke Sun Quan dibawah itu ada Jiasui yang ambush kalian skip aja kita bisa ngurus dia belakangan nanti oke, disini kita tinggal tunggu ada percakapan dimana si Dinteng bakal nyuruh lalu kita balik ke belakang karena ambushnya dari si ini ya dari siapa namanya dari Jiasui lah ini ketakutan anjay jadi disini moral tidak berpengaruh walaupun moral kita berat sebelah seperti gangning seperti halnya gangning si Dinteng ini bakal tetap mati kalau dia terisolasi tuh ya jadi kita tungguin sebentar sampai Dintengnya nanti ngajak nyuruh officer yang disini mundur si Zugejin sama satu lagi siapa tadi yang dibelakang dan kita sambil mukulin ini gak masalah sih jadi tenang aja si Sun Quan nya gak bakal mati sih dan ini dampak setelah waktu kita hanya lambat suncet di defeat ganji cuy ini agak lama men-trigger percakapannya enak apa 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 tempat di kita 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 disini weh bakal melaksanakan strategi yang ditik nah si dinfeng nyuruh kita balik ya kalian sikit yang ada disini balik jadi si dinfengnya tinggal sendiri kalian tinggal tunggu disini dua officer ini bakal loncat sih buat coba mengalahkan si dinfeng jadi dinfeng mati disini karena dikoyok dan terakhir di ajar sama Zhang Lio bak kita tunggu boom oh nggak mati dong setelah dua officer ini mati Zhang Lio bakal buka gerbangnya sih kita tinggal tunggu disini aja sih hajar langsung Zhang Lio nya karena dia pakai nge-rage ya sih lumayan kerap Pak kalau kalian main di moda hard gua saranin kalian pakai itunya sih spiritnya Pak nah kalau udah beres kita tinggal balik ke belakang aja nih cuy kita selamatin baru sih sungguhannya dari ancaman dia tuh ya di sini dinfeng juga bakal balik dan di sini dinfeng udah selamat cuy jadi kita udah bebas tinggal beresin stage nya aja gua nggak tahu ya dia ada di pertempuran mana tapi yang pasti dia tuh nggak bisa dipakai cuy jadi munculnya mungkin kalau di story sebagai ini ya officer biasa huh LLC wop wop Oke, itu beres ini Mau kabur dia pak Kita lanjut, bisa maju lagi ke depan Disini ada Eugene Oke lanjut, maju lagi ke depan pak Terima kasih telah menonton Oke, sudah beres kita hajar Kao Zen-nya Kao Zen-nya mati, kita langsung maju lagi ke depan Disini kita bakal di jebak sama si Lydian dan kawan-kawannya Jadi ada 5 musuh yang ngembush disini Kita bakal fokus ke Dian-nya dulu Oke, kita ulti dari sini pak Terima kasih telah menonton Oke lanjut, maju lagi ke depan BOOM Kita mati itu ya Kita bisa maju lagi ke depan Oh, belum turun yang bisa 2 ambush-nya Kita tunggu mereka turun Ups Mana nih satu lagi Tunggu sampai yang satu lagi Kayaknya ngebug dia Tidak bisa turun si weight-nya Kita tunggu bentar sampai dia turun ya Biasanya dia langsung turun Biasanya dia langsung turun nih pak Tidak pegerangan dia loncet-loncet disitu Coba kita tinggal Coba kita tinggal Kita skip aja lah pak Kita langsung maju ke depan ya Tidak bakal turun itu orang kayaknya ngebug Aduh, karat Oke, kita maju lagi ke depan Oke, kita maju lagi ke depan Pd AC ya Karat pun Kayaknya udah berhasil turun nih Kayaknya udah berhasil turun nih Yang di belakang kok Kita hajar dulu cuy ya Si weight-pinnya Wah disini gua harus pakai spirit Katinya Oke, udah beres kita maju lagi ke depan Disini Kalian bisa ngalahin Zhang He bisa enggak sih Karena si Zhang He ini yang melancarkan serangan ini ya Archer attack Oke Jadi kalau mau mengajar si Kalau mau mengajar officer yang disini Mendingan mengajar si Inian dulu Dih Karena lumayan rese si Archer attack nya cuy ya Ada di atas nih si Zhang He nya BOOM BOOM Tahan mulu lagi Tahan mulu lagi Oke, udah beres Oke, pasukan Archer nya berhenti sekarang Hmm Officernya si yang di bawah Ngikutin kita sampai kesini cuy Oke, setelah beres kita bisa loncat Oh loncatnya dari pinggir sini pak Tapi kenapa yang tadi Kayak ngebug gitu dia ya Kita tinggal kalahin si Inian aja di sini Si Chao Ren BOOM Mati kah? Kok belum? Si Chao Rennya keras ya Si Chao Rennya keras ya Cepet banget Oke, Chao Rennya sudah mati Kita langsung masuk ke dalam aja Jadi rajanya di sini si Chao Renya Si Chao Renya Oke, spiritnya gue nyalain aja deh pak Karena rame di sini Lah, mana Chao Renya ini dia Oke, jadi gitu aja cuy ya Pertama, kalau kalian mulai stack nya Kalian ikuti Din Feng aja Sampai dia maju ke depan kastil cuy Terus kalian tunggu sampai Din Feng nyuruh Officer yang berada di dekatnya itu mundur buat bantuin Sun Quan Melawan Jasu Setelah itu beres Kalian hajar 2 officer yang nge-embush dari atas loncat Kemudian kalahkan Zhang Liao Setelah itu mainkan stack nya sampai beres Dan Golden Starnya bakal trigger Jadi gitu aja untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Stack Golden Star mana lagi yang bakal kita cari Kita tunggu di next video ya guys ya Gue Alvin Dan pamit undur diri Sampai berjumpa lagi Bye bye